Kalian ngalamin zaman lawakan Sri Mulat jadi siaran yang ditunggu-tunggu di televisi nggak? Aku tuh paling seneng tuh adegan dimana, kalau nggak, Almarhum Timbul, Almarhum Basuki, atau Almarhum Gogon itu berperan jadi pembantu rumah tangga di sebuah rumah. Kemudian karena tuanya sedang pergi, terus mereka tuh berleha-leha. Mereka tuh duduk di sofa, ngomongin tuanya, ngomongin nyonyanya. Lalu tiba-tiba kemudian tuanya dan nyonyanya datang. Dan mereka kaget langsung, oh maaf Doro, maaf Doro. Wah, ger, lucu banget. Wah, kangen aku. Dan ini sebetulnya sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan hari ini melalui kabar baiknya. Dalam kabar baik Tuhan hari ini kan ada orang bertanya, kapan sih Tuhan tuh akan datang? Kapan sih hari kiamat itu akan tiba? Yesus bilang bahwa yang tahu hanya Bapak. Kalau ditanya kenapa, jawabannya ya berbahagialah hamba yang didapati tuanya sedang bekerja ketika si Tuhan itu datang. Loh, 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 sebentar, kita ini hamba atau anak? Nah, kalau hari ini Yesus bilang hamba, bukankah Rasul Paulus kepada umat di Galasia itu pernah bilang bahwa engkau bukan lagi hamba. Engkau diangkat menjadi anak. Kalau menurutku lebih pada bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memiliki mentalitas. Apakah kita ini adalah seorang anak bermental hamba? Ataukah kita ini adalah hamba bermental anak? Seorang anak bermental hamba, ia cenderung akan berpamrih ketika mengasih orang tuanya, tergantung apa yang diberi orang tua kepada si anak. Hamba bermental anak adalah hamba yang tanpa disuruh bekerja keras, sudah akan bekerja keras, melakukan yang terbaik. Karena bukan hanya karena upah, tetapi karena ia bersyukur diberi pekerjaan oleh tuanya, maka ia mengusahakan yang terbaik, itu hamba bermental anak. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi lah kita ini hamba atau anak, tergantung bagaimana kita menyikapi. Karena yang paling penting untuk kita bukan status, yang paling penting untuk kita adalah mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya nanti, yang menentukan kita ini anak atau hamba, itu biarlah Tuhan sendiri. Gue nek menurutku, nek menurutmu biyeh.